Dia dari umur 2 tahun sampai umur 41 tahun sama sekali gak tau kalau ada yang namanya jenis kelamin perempuan. Berburu tikus, adal, ular, atau kelelawar. Ada yang pernah nyoba mungkin? Gue sih pernah nyobanya kalah. Gue yakin lu pasti udah sering banget denger cerita-cerita tentang manusia yang hidup kayak Tarsan gitu. Manusia yang dari bayi tinggal di hutan dan hidup secara liar. Nah sekarang kita ke Asia Tenggara lagi, ke Vietnam. Karena disana ada satu manusia yang hidupnya kayak gitu. Dan buat gue kisah hidupnya ini cukup miris sih. Hampir seumur hidupnya tinggal di hutan, pas dibawa ke peradaban malah meninggal. Wah, kenapa bisa gitu? Yaudah, kalau gitu langsung aja kita bahas kehidupan Ho Fan Lang. Yang dijuluki sebagai Tarsan di dunia nyata. Di Learning by Google. Jadi keberadaan Ho Fan Lang ini pertama kali diketahui di tahun 2013. Waktu warga nemuin manusia aneh yang tiba-tiba muncul di desa mereka. Di provinsi Kuangai, Vietnam. Dari situ setelah ditanya-tanya baru ketahuan. Kalau orang ini berasal dari pedalaman hutan di provinsi itu. Dan yang gilanya, orang ini bener-bener gak tau di luar hutan itu ada apa aja. Terus dia juga gak bisa ngomong bahasa yang mainstream, bahasa yang umum. Jadi dia bisa ngomong bahasa Vietnam. Tapi bukan bahasa yang umum digunakan di tahun 2013. Akhirnya orang-orang pada bingung lah. Ini orang sebenarnya siapa? Akhirnya dicari tau lah. Ditelisik-ditelisik. Sampai ketahuan kalau ternyata orang ini tinggal di dalam hutan. Yang jaraknya kira-kira 40 km dari desa terdekat. Iya. Buat ke tempat orang ini, kita harus masuk ke hutan. Jalan 40 km baru ketemu tempat tinggalnya. Gila. Kira-kira jalan berapa jam itu. Ho Van Leong is now in his 40s. He has no knowledge of the world outside the jungle. And can't speak the mainstream language. The pair's only clothes were loincloths made out of tree bark. Pas udah nyampe tempat tinggalnya, orang-orang lebih kaget lagi. Karena mereka nemuin satu orang tua yang udah tua banget. Yang terbaring lemah disitu. Orang tua ini udah gak bisa ngapa-ngapain. Setelah ditanya-tanya, baru ketahuan kalau orang ini namanya adalah Ho Van Tan. Dan orang yang tiba-tiba muncul di desa tadi, itu namanya adalah Ho Van Lang. Anaknya Ho Van Tan. Kok mereka bisa ada di hutan? Nah ini ada dua versi cerita. Yang menurut Ho Van Tan dan menurut keluarganya. Yang menurut Ho Van Tan dulu deh. Jadi di tahun 1972, Ho Van Tan ini adalah seorang tentara Viet Cong. Tentara Vietnam Utara. Umurnya waktu itu kira-kira masih 41 tahun. Dia bilang dia kabur ke dalam hutan, ngebawa satu anaknya. Itu karena dia shock. Setelah dia nemuin istri dan anak-anaknya yang lain. Yang tewas gara-gara serangan tentara Amerika di desanya. Ngeliat itu, dia shock. Dia kabur ke dalam hutan, ngebawa anaknya Ho Van Lang. Yang waktu itu umurnya masih 2 tahun. Yaudah sejak itu, Ho Van Tan milih buat tetap tinggal di hutan. Tanpa ada satu orang pun yang tahu. Mereka berdua akhirnya jadi Tarzan. Mereka bikin rumah di atas pohon, bikin pakaian dari kulit pohon. Dan buat makannya, mereka bisa makan apapun. Dari makan daun-daunan sampai berburu tikus, adal, ular, atau kelelawar. Wah, ada yang pernah nyoba mungkin? Gue sih pernah nyobanya kalah jengking. Kapok. Dan selama mereka tinggal di hutan itu, mereka sama sekali gak pernah berkontak sama manusia lain. Dan ini juga yang bikin perkembangan Ho Van Lang bisa dibilang terganggu. Karena dia cuma punya bokapnya. Sebagai satu-satunya manusia buat dia belajar bersosialisasi. Ya, kasian sih ya. Tapi nanti kita bahas perkembangan Ho Van Lang ini lebih detail. Sekarang kita ke cerita versi keluarganya dulu. Emang masih punya keluarga? Nah, itu dia. Cerita versi Ho Van Lang ini kan selama ini dipercaya sebagai alasan kenapa dia kabur ke hutan. Shock ngeliat istri dan anak-anaknya tewas dibunuh tentara Amerika. Tapi dalam perkembangannya, pas kehidupan Tarzan Ho Van Lang ini makin disorot, akhirnya ketahuan kalau Ho Van Lang ini punya adik kandung yang masih hidup. Nah, bingung kan? Padahal kan harusnya anak-anak bokapnya itu selain Ho Van Lang udah tewas dibunuh tentara Amerika semua. Dari sinilah keungkap cerita yang sebenernya. Gimana ceritanya? Jadi backgroundnya emang bener. Ho Van Lang adalah tentara Viet Cong yang punya 4 orang anak. Suatu hari, Ho Van Lang mendengar ada suara bom yang dijatuhin di desa tempat dia tinggal. Langsung lari dia, langsung pulang. Dan disitu dia nemuin ibunya dan 2 anak yang paling dewasa itu udah tewas karena serangan bom. Disitu Ho Van Lang terpukul banget dan dia langsung lari. Ngebawa istri dan 2 anaknya yang masih tersisa ke tempat yang lebih aman. Sayangnya, walaupun udah berada di tempat yang aman, tapi keluarganya ini justru gak aman dari Ho Van Langnya sendiri. Maksudnya? Jadi dipercaya, karena shock ngeliat ibunya dan 2 orang anaknya tewas gara-gara serangan bom tadi, Ho Van Tan jadi sering melakukan KDRT ke keluarganya. Disiksa itu keluarganya, dipukulin segala macem. Sampai suatu hari, Ho Van Tan mukul istrinya sampai pingsan. Abis itu dia langsung lari ke hutan ngebawa Ho Van Lang. Iya, dia kabur ke hutan cuma ngebawa 1 anaknya. Satu lagi ditinggal. Gak tau kenapa gak dibawa dua-duanya. Beberapa minggu abis ke hutan, Ho Van Tan balik lagi buat nyari istrinya. Tapi kali ini penduduk desa udah takut kalau Ho Van Tan bakal nyiksa istrinya lagi. Akhirnya penduduk desa ini pada bohong. Bilang kalau istri dan anaknya yang ada di desa itu udah pada meninggal. Yaudah, abis itu Ho Van Tan balik lagi ke hutan dan gak pernah muncul lagi. Ini agak sedih sih ya. Tapi kalau penduduk desa gak bohong, ada kemungkinan waktu itu istrinya juga gak selamat kan. Kalau menurut itu gimana? Apakah yang dilakukan penduduk desa udah bener apa belum? Silahkan komen. Beberapa tahun kemudian, sayangnya gue gak nemu ini tahun berapa tepatnya. Ho Van Tri, anaknya yang bungsu, yang gak diajak kabur ke hutan tadi, udah beranjak jadi dewasa. Dan dia mulai penasaran sama keberadaan bokapnya. Akhirnya Ho Van Tri ini masuk ke hutan bareng pamannya. Buat nyari bokap dan adiknya. Nyari terus, nyari terus, nyari terus sampai akhirnya ketemu. Dan pas udah ketemu, awalnya Ho Van Tan sama sekali gak ngenalin ini orang sebenernya siapa. Ya wajar sih, soalnya kan pas ditinggal Ho Van Tri ini masih bayi. Nah sejak reuni itu, akhirnya setiap dua kali setahun, Ho Van Tri selalu ngunjungin kakak dan bokapnya. Dan setiap ngunjungin, dia bakal bawa beras, garam, minyak, dan kebutuhan-kebutuhan basic lainnya. Gila, tetap berbakti ya. Keren, keren, keren. Masuk tahun 2013, kesehatan Ho Van Tan yang waktu itu udah umur 82 tahun pun semakin menurun. Pas Ho Van Tri dateng, kaget dia ngeliat keadaan bokapnya. Dari situ, akhirnya dia ngajak Ho Van Lang buat nyari pertolongan keluar. Nyari pertolongan ke desa terdekat. Disitulah akhirnya Ho Van Lang ke-expose buat pertama kalinya. Ini penampakan dia pas pertama kali muncul di tahun 2013 itu. Akhirnya sejak saat itu, Ho Van Lang dan bokapnya pindah tinggal di desa. Biar pengobatan bokapnya juga makin gampang. Ya kebayang dong kalau mereka masih tinggal di hutan. Terus tiap mau cek kesehatan, tim dokter harus jalan 40 km ke dalam hutan. Endingnya justru mereka yang kesehatannya harus dicek. Kembalinya Ho Van Lang ke peradaban jadi berita besar banget waktu itu. Ho Van Lang sendiri sama bokapnya waktu itu milih buat tinggal di sebelah rumahnya Ho Van Tri. Dan di sini, Ho Van Lang yang waktu itu udah berumur 41 tahun, untuk pertama kalinya belajar beradaptasi sama kehidupan bermasyarakat. Waduh, kebayang susahnya kayak apa ya. Tahun 2015, Alvaro Cerezo, Direktur Pelaksana Perusahaan Travel Dukes Uwe, dateng ke sana buat ketemu sama Ho Van Lang. Di sinilah detail-detail tentang Ho Van Lang makin dikulik. Dan semuanya ditaruh di situs hovanlang.dukesuw.com. Di situ lengkap tuh kisah hidup Ho Van Lang. Ada bukunya, ada video-video juga. Dan semua video-video ini di-upload di channel Youtubenya mereka. Ini nanti kalau ada yang mau lihat langsung kali video-videonya, linknya bakal gue taruh di description. Di pertemuan itu, Alvaro Cerezo minta diajarin cara bertahan hidup di hutan ke Ho Van Lang. Akhirnya mereka berdua tinggal di dalam hutan selama 5 hari. Di tempat dulu Ho Van Lang tinggal. Di situ Alvaro Cerezo ngeliat kalau Ho Van Lang ini emang apa aja dimakan. Katanya, ketika saya bersamanya di hutan, saya melihatnya memakan kelelawar seolah-olah itu buah zaitun. Dia juga memakan kepala dan jeruan tikus. Duh, gue kepala ayam goreng aja takut. Nah yang kasian, dari si ini juga ketahuan kalau ternyata Ho Van Lang ini sama sekali gak punya hasrat seksual. Gak usah punya hasrat. Dia ngebedain mana cewek, mana cowok aja itu kesulitan banget. Dia bener-bener gak bisa ngebedain mana cewek, mana cowok sampai nantinya dia meninggal. Ya mau gimana lagi? Dia dari umur 2 tahun sampai umur 41 tahun sama sekali gak tau kalau ada yang namanya jenis kelamin perempuan. Sedih ya? Yang lebih sedih lagi, Ho Van Lang sempet cerita. Waktu dia pertama kali ke desa buat ngobatin bokapnya tadi, dia bener-bener kaget ngeliat kehidupan di desa. Terutama pas malam. Pas dia ngeliat orang-orang di sana buat penerangannya tuh mereka gak pake api, tapi pake lampu. Dia langsung terkagum-kagum. Kata Ho Van Lang, bisa menikmati cahaya di malam hari adalah sesuatu yang paling luar biasa. Anjir, kebayang gak sih lu? Berarti kan selama ini dia tinggal di hutan kalau malam hidupnya gelap-gelapan ya? Pake nangis gue anjir, sedih-sedih. Sayangnya, walaupun udah tinggal di desa, udah tinggal bareng orang-orang, tapi secara psikologis Ho Van Lang ini tetap gak berubah. Mentalnya kayak berhenti di usia 2 tahun. Kalau kata Alvaro Cerezo, selera humornya seperti bayi, meniru gerakan wajah, atau tertawa-tawa sendiri. Menurut Alvaro Cerezo, kalau kita minta Ho Van Lang buat mukul orang, dia bakal mukul itu orang sekenceng-kencengnya. Gak ditahan-tahan sama sekali. Jadi Ho Van Lang ini sama sekali gak bisa ngebedain baik dan buruk, benar dan salah. Itu dia gak bisa ngebedain. Ya mau gimana lagi kan? 39 tahun tinggal di hutan, mungkin bokapnya juga gak ngajarin. tahun 2017, Ho Van Tan, bokapnya, akhirnya meninggal. Kebayang gak sih lo perasaannya? Satu-satunya orang yang hidup sama dia selama bertahun-tahun, selama puluhan tahun, akhirnya meninggal. Pasti ngedrop kan ya? Ya itu juga yang dirasain sama Ho Van Lang. Setelah sekian lama dia tetap kangen bokapnya, dia kangen masa-masa hidup di hutan, dia kangen tinggal di hutan. Dari situ akhirnya Ho Van Lang mutusin buat tinggal sendiri di kaki gunung. Dan sekali-sekali berdatang ke desa pas musim panen, buat ngebantu warga di sana. Di November 2020, Ho Van Lang ngerasain sakit di dada dan perutnya. Dan setelah diperiksa, ketahuan kalau ternyata dia kena kanker liver. Dan udah sampai di tahap gak tertolong. Ke salah satu media di Vietnam, VN Express, Ho Van Lang sempat ngomong tentang penyakitnya ini. Dia bilang, Saya sangat sakit sekarang. Harapan saya satu-satunya adalah agar adik saya dan istrinya bisa segera menemukan obat untuk penyakit saya. Karena saya ingin hidup lebih lama untuk melihat anak-anak mereka tumbuh. Ini gila sih. Gue sangka dia pengen hidup lebih lama cuma buat dirinya sendiri. Ternyata alasannya karena pengen lihat ponakan-ponakannya tumbuh. Duh, sedih amat ya. Setelah hampir setahun sakit, di tanggal 6 September 2021, akhirnya Ho Van Lang meninggal dunia. Pas ngembusin nafas terakhirnya, dia dikelilingin sama keluarganya. Ada adiknya, adik iparnya, sama keponakan-keponakannya tadi. Ini gila sih. Kan selama ini bisa dibilang dia hidup sendiri ya. Hidup di hutan cuma berdua sama bokapnya. Tapi akhirnya pas meninggal, dia bisa meninggal dengan dikelilingin keluarganya yang tersisa. Aduh, terharu. Nah, yang jadi pembicaraan setelah Ho Van Lang meninggal adalah kenapa Ho Van Lang bisa bertahan hidup selama 39 tahun di dalam hutan, tapi sekalinya balik ke peradaban, cuma bisa hidup selama 8 tahun. Kalau menurut Alvaro Serezo, sambil sedih karena kehilangan Ho Van Lang, dia bilang sebenarnya momen kembalinya Ho Van Lang dan bokapnya ke desa, ke peradaban itu sebenarnya cuma nyakitin mereka berdua. Ayah dan anak ini disebut nggak siap sama perubahan besar di hidup mereka setelah puluhan tahun tinggal di dalam hutan. Ho Van Lang tiba-tiba jadi hidup di peradaban. Organ dalemnya yang tadinya bersih tiba-tiba jadi kena makanan-makanan olahan sampai minuman beralkohol. Akhirnya kaget itu badannya. Cara fisik nggak siap, secara mental juga nggak siap. Begitu kalau menurut Alvaro Serezo. Kalau menurut lu gimana? Lu setuju sama apa yang dibilang Alvaro Serezo? Atau lu punya teori sendiri? Silahkan komen. Bye-bye. Oke. Bye-bye. Bye-bye. Take care. Oke sekian lagi learning back googling kali ini tentang kisah hidup Ho Van Lang yang dijuluki sebagai Tarzan di dunia nyata. Kalau lu mau revisi kali gue ada salah atau lu mau nanya atau lu mau nambahin yang ada di video bisa lu tulis di komen kita diskusi di situ kayak biasa. Sekian lagi thank you udah nonton jangan lupa like, komen, subscribe. bye. Bye. Terakhir mencash rintote semua usaha kamu seadanya sepertinya caramu berhasil aku terakhir mencash rintote Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.